Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Oase, podcastnya MTS Negeri Satu Tegal Kembali lagi bersama saya, Duyunita Nurikmatun Di sini saya akan memimpin jalannya podcast hari ini Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua yang ada di sana dalam keadaan Sehat walafiat ya Nah sekarang kita ada podcast bersama tamu-tamu yang sangat luar biasa Kenapa luar biasa? Karena tamu dari jauh, karena dari ibu kota Yaitu Ibu Sari Anggraini dan Ibu Siti Patimah Selamat datang Ibu Selamat datang, terima kasih Assalamualaikum teman-teman semua Salam sehat dari saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Perjalanan dari Jakarta lancar atau macet Bu? Lancar tapi kita mampir-mampir ya Ke beberapa titik Oh iya Alhamdulillah sampai dengan MTS Negeri Satu Tegal Dengan selamat ya Bu Mungkin cuacanya berbeda ya Bu antara Jakarta dengan sini Apa sini lebih panas atau di sini lebih adem? Gimana Patimah kayaknya lebih panas ya? Di sini saya mau bertanya sedikit Bu Boleh ya Bu? Boleh ya monggo Ya mumpung ada di sini Jadi rekan-rekan semua yang ada di sana pasti bingung Ini Ibu siapa sih? Tamu ini siapa? Kenapa spesial? Jadi di sini saya pengen bertanya profil sedikit dari Ibu Sari Anggra ini terlebih dahulu Menceritakan profilnya itu seperti apa gitu Bu monggo Ya perkenalkan saya dengan Sari Anggra ini Saya pegawai KPK Kurang lebih bergabung sekitar 12 tahun yang lalu di KPK Saya sekarang di Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Di bawah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Jadi sehari-harinya ya mikirin sekolah ya Maksudnya dari sekolah ke sekolah Karena memang ditugasin untuk mikirin bagaimana pendidikan anti korupsi di Indonesia Terima kasih Bu Sekarang berarti Ibu Siti Patimah monggo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Nama saya Siti Patimah Bisa dipanggil Patimah Kayaknya kalau sama adik-adik MTS Mungkin kakak juga gak apa-apa ya Lebih muda ya Saya sama dengan Mbak Sari Dari Direktorat Jejaring Pendidikan KPK Ya sehari-harinya bertugas untuk Mendesain gitu Pendidikan anti korupsi itu seperti apa Untuk sampai ke teman-teman Termasuk di level sekolah menengah pertama Atau juga MTS gitu Seperti itu Nah yang perlu di sini mungkin banyak Di antara teman-teman di sekolah Taunya kalau KPK itu rompe orangnya gitu Nangkep orang ya Tapi ternyata ada juga nih Yang ke sekolah bukan untuk Bukan berarti Bapak Kepala Sekolahnya korupsi Tapi kita justru pengen Bekerja sama dengan sekolah Untuk bagaimana nanti Menyampaikan pendidikan anti korupsi Di kelas-kelas Seperti itu Oh seperti itu Berarti ini ada gambaran nih Jadi KPK tidak selalu hanya untuk Yang korupsi-korupsi saja ya Bu ya Jadi kenapa datang ke madrasa Ke sekolah Untuk memberikan edukasi Kepada siswa-siswa Bagaimana pendidikan anti korupsi Di madrasa itu seperti apa Berarti untuk tujuan Observasi implementasi Pendidikan anti korupsi itu Tujuannya seperti apa Bu Semoga dari Ibu Anggainya dulu Baik Pendidikan anti korupsi itu kan Sejatinya pendidikan karakter ya Jadi memang bagaimana kemudian Kita mencegah korupsi dengan mendidik Salah satu yang melalui Ruang pendidikan Sehingga harapannya Muncul budaya Tidak ingin korupsi gitu Di Indonesia Jadi kita perlu masuk Bergabung bersama Para pejuang peradaban ya Isra kita Sekolah Guru-guru Kepala sekolah Dan pihak-pihak lain Yang memang memegang kebijakan Untuk bisa memasukkan Karakter integritas Yang sangat erat Kaitannya dengan Budaya tidak ingin korupsi tersebut Ke sekolah-sekolah Jadi kita ingin melihat Apakah pendidikan karakter Kalau kebijakannya kan udah banyak ya Di tingkat pusat Ada kebijakan tentang Pendidikan karakter Kemudian Di Kemenak sendiri juga Sudah mengeluarkan Kebijakan-kebijakan khusus Tentang pendidikan karakter Termasuk Kebijakan tentang pendidikan Antikorupsi Di Kemenak juga udah punya Panduannya seperti apa Pelaksanaannya Nah kita datang ke sekolah-sekolah Di sebagian wilayah di Indonesia Untuk melihat Apakah kebijakan yang ada tersebut Berjalan dengan baik atau tidak Oh iya Kira-kira ada kendala yang dihadapi Kekurangannya apa Sehingga hal ini akan memberikan Masukan bagi KPK Untuk memperkuat Pelaksanaan pendidikan Antikorupsi Sehingga harapan kita ke depan Muncullah generasi-generasi Di sekolah yang calon Pemimpin bangsa Begitu ya Yang berkarakter kuat Berintegritas Tidak mau korupsi Saat nanti mereka Mungkin Ada yang menjadi pejabat Begitu Kurang lebih itu Berarti intinya Memberikan pendidikan Untuk tidak Tidak ingin korupsi Sejak dini Kemudian Kesan setelah berkunjung Ke MTS Negeri 1 Tegal Itu kesannya bagaimana Bu Apa MTS Negeri 1 Tegal Sudah melaksanakan dengan baik Apa kurang Atau belum sama sekali Banggu dari Ibu Siti Patima Secara umum tadi Kita sudah banyak Ngobrol Dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kemudian Bapak Ibu Guru Terkait dengan Sebenarnya yang sudah Dilaksanakan itu Seperti apa bentuknya Karena kan Kalau di sekolah Dengan pendekatan agama Sebetulnya punya Cara uniknya sendiri ya Bu Ada mata pelajaran Akidah Ahlak Yang di dalamnya Terkandung nilai-nilai Antikorupsi Nah sebetulnya Yang kemudian Saya Ingin selalu Sampaikan disini adalah Bagaimana Sebetulnya semua orang Bisa berperan Untuk pendidikan Antikorupsi Jadi Adik-adik disana Mungkin Siswa-siswa Sadarilah peran Pentingnya masing-masing Karena perilaku di kelas Itu sangat-sangat Membantu Untuk bisa Mengwujudkan Pendidikan Antikorupsi ini Berhasil Jadi Semoga nanti Dengan kunjungan kita Kesini Bisa memberikan Semacam Oh iya ya Ternyata Langkah-langkahnya Sudah dimulai Bukannya nanti Dimulai dari nol lagi Tapi Mungkin nanti kita perlu Sama-sama lebih Brainstorming lagi Menguatkan Untuk ke depannya Implementasinya yang lebih Tersistem seperti apa Berarti sudah Terlaksanakan ya Bu Di sini ya Bu Ya karena Sebetulnya kan nilai-nilainya Sangat dekat ya Nilai antikorupsi Kejujuran dengan nilai-nilai Yang diajarkan di agama Seperti itu Bu Terakhir Bu Ini Mengguh yang mau Jawab siapa Pesan untuk Siswa-siswi MTS Negeri 1 Tegal Kalau pesan Biasanya disampaikan Oleh kakak Fatima Kalau dia siswa Fatima Silakan Kakak Fatima Terima kasih Ya pesannya Apa ya Tadi sih Kita semua Sebetulnya bisa berperan Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi Indonesia bebas korupsi Itu apa sih kak Kok berat banget kayaknya Pokoknya Indonesia yang Lebih baik dari sekarang Kalau misalnya teman-teman Sekarang ngerasain mungkin Banyak hal yang belum ideal Maksudnya di lingkungan Misalnya ngeliat Kok banyak pencuri Yang dihukum Belum sesuai dengan Sebastinya Atau misalnya banyak Kok masih banyak Orang-orang miskin Di sekitar kita Itu kenapa orang bisa Miskin segala macam Nah itu kita mulai dari Bagaimana kita membentuk Karakter diri gitu Jadi nanti ke depan Teman-teman setelah lulus sekolah Setelah lulus dari madrasa Bisa punya Apa ya cita-cita Yang untuk membangun Indonesia yang lebih baik Jadi punya Punya rasa untuk Membangun lingkungannya Yang lebih baik Nah itu bisa dimulai Dari diri sendiri Sejak di Bangku sekolah Sejak di bangku madrasa Dengan menerapkan Nilai-nilai Kejujuran Mungkin datangnya Sekolahnya tepat waktu Gitu ya Nah jadi itu juga Sangat-sangat membantu Untuk memulai Indonesia Yang lebih baik ke depannya Kayak gitu Kalau saya satu sedikit tambahan aja Melanjutin Kakak Patimah tadi ya Jadi kalau dari saya pesannya Biasakan yang benar Tapi jangan benarkan yang biasa Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang biasa kita lakukan Tapi sebenarnya tidak benar Kalau terus dibiasakan Dan disetujui oleh lingkungan Maka itu akan terbiasa Padahal itu tidak benar ya Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri Apa namanya Biasakan yang benar Itu mungkin pesan terakhir Dan kita semua punya kontribusi ya Iya Betul Ya terima kasih sekali Ibu Sari Anggraini Dan Ibu Siti Patimah Yang sudah meluangkan waktunya Di podcast MTS Negeri Satu Tegal Mudah-mudahan Bisa berkunjung kembali ke sini Amin Amin Terima kasih Ibu Atas waktunya Mudah-mudahan Untuk perjalanan selanjutnya Bisa lancar Sampai dengan tujuan Habis ini mau kemana Bu? Masih di Tegal sih Sampai besok Masih keliling ke TK terakhir kita ya Sudah Nyicip-nyicip makanan khas ini belum Bu? Baru sampai tadi Bu Oh baru sampai Gak boleh keluar tadi sama Pak Kepala Disuguhin sama Pak Kepala Di kurung ya Bu Oh berarti nanti Abis ini tugasnya Bu Avo nih Ngejak jalan-jalan Iya Terima kasih Terima kasih Bu Mohon maaf apabila ada kesalahan Jadi Saya mohon pamit undur diri Podcast hari ini Semoga sangat bermanfaat Untuk kita semua Mudah-mudahan Adik-adik disana juga memahami Pentingnya Anti korupsi itu seperti apa Ya Saya pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih